sehingga Sayyidina Abdullah bin Haris mengatakan ma ra'aitu ahadan aksara tabassuman min rasulillah s.a.w panggih jeng anak senyum kita budak minta duit woy senyum woy itu senyum panggih jeng pamajikan senyum bapak-bapak tepang jeng bojo se senyum api-api torek pamajikan senyum woy gitu se senyum itu ahlak nabi yang dilakukan oleh Rasulullah s.a.w lakukan oleh kita jangan sok-sokan jangan sok sok-sokan jangan gengsi-gengsian jangan apa yang dilakukan oleh Rasulullah s.a.w lakukan oleh kita ya contohnya apa bersenyum Sayyidina Abdullah bin Haris mengatakan ma ra'aitu ahadan aksara tabassuman min Rasulullah s.a.w s.a.w ketika datang kaimah tepamajikan kerbaut senyum woy ya supinkah bumi bapak-bapak pemajikan kerbaut jamadud senyum woy nuturkan akhlak rasulullah s.a.w gitu deh ibu-ibunya tepamajikan caro gesa sok sana secara kerja madud senyum woy masha'allah itu pasti banyak hikmah banyak asrar banyak keberkahan karena yang dilakukan oleh nabi ini waduh penuh dengan kebaikan kebaikan penuh dengan keberkahan dari Allah s.w berkah mengikuti akhlak rasulullah s.a.w kemudian diantara akhlak rasulullah s.a.w jadi mengikuti akhlak nabi mengikuti rasulullah s.a.w fi qalihi wa fi alihi wa maqalihi pada tingkah laku hatinya nabi gak ada dengki kita pun jangan ada dengki nabi gak ada kikir kita pun hati kita jangan ada kikir nabi gak ada sombong hati kita harus bersih dari sombong nabi tidak ada hasud hati kita harus bersih dari kuduk itu dah jadi jelbak deh fi halihi keadaan hati keadaan rohani ikuti cara hati ikuti hatinya isi hatinya baginda nabi Muhammad s.a.w meskipun kita gak bisa sempurna tapi berusaha untuk mengikuti hati isi hati rasulullah s.a.w nabi tidak ada suudan kita ikuti jangan ada suudan nabi hatinya penuh dengan kasih sayang isi hati kita penuh dengan kasih sayang hati nabi penuh dengan murah hati hati kita seperti itu isi semua akhlak-akhlak baik yang ada di rasulullah s.a.w isi ke dalam hati kita kita apa keuntungannya minimal dua ketika kita mengikuti rasulullah s.a.w kita akan meraih keuntungan minima dua keuntungan yang pertama kita menjadi orang yang dicintai oleh Allah amin oh terugi dipikir cinta aku Allah apa janji Allah orang kalau sudah dicintai oleh Allah apa yang ia minta pasti Allah beri yang selamat diberi yang bahagia diberi dipikir asal dipikir cinta aku Allah aku maaf cara ada yang dipikir cinta aku Allah tutur genkang jeng nabi Muhammad s.a.w itu sudah jelas keuntungannya yang kedua Allah akan menghampuni dosa dosa kalian amin orang rumah lupa dosa sarari lupa dosa ketika kita mengikuti akhlak rasulullah s.a.w mengikuti tata cara aturan-aturan yang diatur oleh rasulullah s.a.w maka dosa-dosa kita diampuni oleh Allah s.w itu yang kita harapkan jadi orang senyum asal niat nantur genga rasulullah kita senyum bisa ngondang hampura Allah bisa ngondang gena tidak senyum aku tidak mau senyum aku tidak mau senyum dengan senyum singkar ibu-ibu senyum singkar senyum 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 bulan ngor singkar Allah 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 gitu senyum masya Allah tebarkan senyum dengan sesama muslim ya ayo pangih jeng tatanga jeng dulun baraya senyum ulah jarar ramadud ke rumah rumah kaseb jam berkewahan senyum senyum ikuti akhlak rasulullah sallallahu alaihi masya Allah di dalam ihya ini dijelaskan halaman 361 penjelasan waqala anasun radiyallahu anhu senyum anas bin malik radiyallahu anhu senyum anas ini anak kecil umur 10 tahun oleh ibunya ummu sulim radiyallahu anhu dihadiahkan kepada nabi muhammad sallallahu untuk khidmah kepada nabi untuk membantu nabi apa keperluan nabi dilayani oleh siapa siidina anas ini senyum anas umur 10 tahun dia menjadi pembantunya rasulullah sallallahu membantu baginda nabi muhammad sallallahu alangkah bahagianya dan beruntungnya senyum anas bin malik radiyallahu beliau menjadi pembantunya rasulullah sallallahu alaihi umur 10 tahun umur 10 tahun dan beliau menjadi khadam rasul selama 10 tahun selama 10 umur 10 tahun beliau dihadiahkan oleh ibunya kepada rasulullah untuk membantu baginda nabi muhammad sallallahu mudah-mudahan mudah-mudahan ya kita sekalian mendapatkan keberkahan amin baris kelima baris kelima dari atas halaman 361 beliau berkata beliau berkata Baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Dengan hak Baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Tidak pernah berkata Kepadaku pada sesuatu Ya Yang Nabi ini Tidak menginginkannya Bukan yang haram Tapi Nabi tidak menginginkannya Ya Maka Nabi mengatakan Belum pernah Nabi mengatakan kepada sesuatu Yang beliau tidak inginkan Yang saya lakukan Kenapa kamu lakukan Belum pernah seperti itu Saking sayangnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Konaon Mungkin orang Mungkin orang Boga pembantu di gerwan telat Pembantu ya pembantu Kadiok Eh kalah-kaleket Kuma kira-kira carikan Wah Nah ais Wah benar-benar Tertuyuk Aisyah Begitu Eh narese Ya malah dibatur Kurang Ya Kita punya anak Aja punya anak Dipanggil sama kita Telat Marah gak kita Wah ini anak Keterlaluan Ini Hah Keter Nabi Ketika memanggil Menyuruh Seinah Anas bin Malik Radhiallahu Agak telat Nabi tidak pernah Kenapa kamu telat Gak pernah seperti itu Itulah akhlak suci Nabi Muhammad Bismillahirrahmanirrahim Arti sandri Gitu Lain arti Nah urang kudu Nelat-nelat Lain Ya Tapi Lihat keagungan Akhlak sucinya Rasulullah Bismillahirrahim Pembantunya Ini pembantu Ya Anak kecil Budak Itu ibaratnya Tapi Nabi tidak pernah Kenapa kamu kerjakan Seperti itu Tidak pernah Nabi Selama 10 tahun Selama 10 tahun Belum pernah Mengatakan seperti itu Kepada pembantunya Yaitu Anas bin Malik Radhiallahu anhu Bahkan lagi Walala mani nisauhu Ketika Mungkin Asin Anas bin Malik Memecahkan Atau apa Pecah Gitu ya Ada piring pecah Ada gelas pecah Ya isi Nabi kan Manusia Ya Normal Ya dimarah oleh Isi Nabi Ya Sebagian isi Nabi Memarahinya Kamu ini ibaratnya Gitu Menurang cekurang Mocik Atau tingali Aya non Aya gelas Aya naon Nyimpen Simpen alam Menurang mal Gitu Disuk-sekan Bagaimana Bagaimana Kata Nabi Biarkan Biarkan Masya Allah Jangan Jangan dimaki Jangan dimarahi Biarkan Ini sudah ketentuan Dari Allah Harus pecah Ya pecah Masya Itulah Akhlak agungnya Baginda Nabi Muhammad Sallallahu alaihi Belum pernah Memarahi Nyarekan Ya Kapembantuna Can pernah Ayo orang Bapak-bapak Osok nyarekan Ke budak Eta minang Ya Ibu-ibu Osok nyusulan Kamu orang kali Jangan 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 Tan pernah Gitu Tadi aja Ada yang Nama Tung nyarekan Wai Ke budak Tanya Ulah Carekan Budak Budak Natong Carekan Urang Natong Geto Nyare Nyarekan Asal lain Haram Urusan Pribadi Urang Tericumpunan Kudak Da'uh Gitu Budak Digeroan Ken Ba'ih Gitu Lain Disuksesan BBA Kan Lain Gitu Ini Akhlak Rasulullah Sallallahu